Assalamualaikum Wr Wb Kali ini bertemu lagi bersama saya Habibatul Rahmatilha Kalis dipanggil Ima Nah gimana nih Lebaran kurang beberapa hari lagi Masih semangat kan untuk teman-teman menjalankan Ibadah kuasanya Kira-kira persiapan apa aja nih yang udah Disiapkan oleh teman-teman menjelang lebaran Mungkin mempersiapkan Rumah yang bersih Atau bersih-bersih Halaman depan atau kamar Atau menyiapkan Hantaran untuk dikirim ke Saudara meskipun kita PSBB Saudara di kampung gitu Atau Yang lain Atau mau sibuk mempersiapkan Lemaran Setelah adanya covid-19 ini Teman-teman sekalian Nah Apapun situasinya saat ini Semoga Ima doakan Teman-teman di rumah Lancar menjalankan ibadah puasa Hingga nanti lebaran Dan juga Diberikan kesehatan Untuk teman-teman dan keluarga Di rumah Dan juga Ingat Kita masih ada di Wabah covid-19 ini belum selesai Dan kita juga harus tetap menjaga Kesehatan diri kita Dan keluarga kita Dari pandemi covid-19 ini Tetap gunakan masker Dan jaga Kebersihan sering cuci tangan Atau membawahnya sangat besar Karena Ima sering banget nih Dihat orang-orang di luar Ke pasar Beli menu buka Kadang-kadang Nggak pakai masker Ya Allah Miris banget deh Sekarang masker tuh murah loh Berapa sih 10 ribu bisa dapet 3 kan Jadi Usahakanlah kita Apa namanya Taat dan disiplin Dan cukup cerdas ya Dalam berperilaku Atau bersikap Dan itu semua untuk Kepentingan orang banyak Nggak hanya diri kita sendiri Tapi untuk kepentingan keluarga kita Kan kita juga Senang ya Misalkan kalau kita Melihat keluarga kita Saudara-saudara kita Tetangga kita tuh Dalam keadaan Sehat walafiat Gitu kan Jadi tetap Pesan Ima Tetap Kita habis ini Meraihkan idul fitri Dengan Tetap Menjaga kesehatan Masing-masing Oke Nah saat ini Kita mau belajar apa nih Kita coba tepat Ya betul banget Kita masih belajar tentang Konflik ya Tapi kali ini Ima akan Menampilkan Diagram Atau Timeline waktu Proses awal Mula Munculnya konflik Hingga Diagramnya itu Sampai pada Memuncak Kekerasan Baik kekerasan verbal Maupun kekerasan fisik Ya Jadi langsung aja kita Stay tune Untuk menjelaskan Diagram Proses terbentuknya Sebuah Konflik Dan Pada saat Pada saat mana Di titik mana Kita mulai melakukan Manajemen Konflik Seperti itu Oke ya Nah Kali ini Ima akan Berbicara Mulai Dari Tahap Bawah Tentang Timeline Waktu Dari Adanya Sebuah Kekerasan Level Kekerasan Jadi Dari puncak Nol ini Hingga Puncak Tindakan Kekerasan Nah Pada awalnya Ini Dibagi Dua Dua Gelombang Ya Dimana Gelombang pertama Ini Belum adanya Tindakan Kekerasan Jadi Seperti Adanya Sulut Menyulut Sebuah Konflik Gitu ya Mulai Adanya Seperti Mungkin Kalau Hal yang paling Kencil Kita contohkan Mulai Adanya Perebutan Sumber Daya Misalkan Sumber Daya Materi Atau Sumber Daya Non Materi Yang Sebelumnya Kita Sudah Pernah Bahas Mungkin Ada Perbedaan Kepentingan Perbedaan Kepentingan Dalam Perebutan Sumber Daya Kemudian Gelombang Kedua Lama Kelamaan Karena Tidak Terselesaikan Perebutan Sumber Daya Ini Menimulkan Sebuah Tindakan Kekerasan Nah Tindakan Kekerasannya Mungkin Bisa Jadi Mulai Adanya Seperti Mungkin Tindakan Kekerasan Yang Bersifat Verbal Yang Seperti Adanya Adanya Pencemaran Nama Baik Atau Sekedar Bullying Seperti Itu Untuk Menjatuhkan Lawan Atau Menjatuhkan Kompetitor Dalam Perebutan Sumber Daya Nah Pada Saat Itu Mulailah Kita Memanajemen Konflik Dengan Cara Seperti Apa Nah Yang Pertama Yaitu Di Garis Merah Ini Kita Mulai Seperti Yang Kita Bicarakan Kemarin Yaitu Intervensi Dengan Cara Yang Pertama Mencegah Atau Menghapus Kekerasan Bila Sudah Terjadi Kekerasan Verbal Misalkan Kita Berusaha Untuk Menghapus Kekerasan Tersebut Namun Bila Belum Terjadi Kekerasan Hampir Saja Terjadi Kekerasan Sudah Panas Panas Kita Berusaha Untuk Mencegah Nah Dengan Cara Apa Dengan Cara Dua Seperti Halnya Yang pertama Mencegah Itu Seperti Halnya Mempersuasif 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 Bagaimana Caranya Supaya Antar pihak Ini Tidak Sampai Terjadi Kekerasan Misalkan Dengan Cara Mengarahkan Pembicaraan Ke arah Yang Ke arah Yang Perdamaian Atau Membicarakan Ke arah Ke win-win solution Atau Membicarakan Ke arah Ayo Kita Negosiasi Seperti itu Jadi Mengajak Mereka Berdua Untuk Jangan Sampai Kekerasan Ayo Kita Dialog Proses Persuasif Seperti itu Demi Kepentingan Bersama Atau Yang Kedua Apabila Sudah Terjadi Kekerasan Misalkan Misalkan Dipersuasif Tidak Bisa Maka Kita Bisa Dengan Melakukan Paksaan Sebuah Lembaga Atau Institusi Dalam Arti Kita Bisa Menggunakan Sebuah Institusi Dalam Melakukan Paksaan Kedua Belah Pihak Ini Untuk Jangan Sampai Adanya Kekerasan Seperti itu Contohnya Ada bisa Dengan Lembaga Institusi Negara Sosok Negarawan Atau Bahkan Dengan Lembaga Institusi Mediator Misalkan Mediator Ada Lembaga Mediator Penanganan Antara buruh Dengan Perusahaan Seperti itu Nah Setelah Dengan Paksaan Negara Itu Baru Kita Mendorong Kepada Proses Dialog Itu Semua Tadi Dilakukan Persuasi Paksaan Untuk Mendorong Ke arah Dialog Dimana Sebelumnya Kekerasan Harus Selesai Terlebih Dahulu Setelah Kekerasan Sudah Disetop Tidak Berkelanjutan Baru Setidaknya Proses Panasnya Sudah Agak Dingin Sudah Agak Redah Emosinya Baru Kita Adakan Sebuah Dialog Seperti itu Nah Dari situ Semuanya Itu Semua Pihak Yang ada Di Situ Baik Aktor Yang saling Berkepentingan Maupun Mediator Dari Institusi Maupun Mediator Yang non Formal Ya kan Non Institusi Itu Berperan Sesuai Tuk Voxinya Masing-masing Bagian aktor Juga seperti itu Inginnya Kepentingan Seperti apa Mediator Juga Berusaha Untuk Mengarahkan Dan Menekan Ya Adanya Sebuah Perdamaian Jangan Sampai Timbulnya Sebuah Keterasan Fisik Maupun Verbalen Juga Sekaligus Merumuskan Kebijakan-kebijakan Dan program-program Keberlanjutan Yang akan Datang Apa Untuk Mengujudkan Mengujudkan Perdamaian Antara Dua Pihak aktor Ini Sekaligus Menyusun Kebijakan Dan program-nya Itu Nah Itu semua Adalah Contoh Analisis Dimana Manajemen Sebuah Konflik Di sini Itu saja Jadi Kekerasan Di sini Tahu ya Kekerasan Fisik Dan verbal Itu Kekerasan Verbal Seperti Pencemaran Nama Baik Huling Atau Mengolok-olok Seperti Itu Dan Kekerasan Fisik Seperti Perang Perang Dunia Perang Antarnegara Ya kan Atau Ya Yang bersifat Lebih ke Fisik Nah itulah Presentasi Ima Dari PowerPoint Tentang Timeline Waktu Terbentuknya Sebuah Konflik Hingga Sampai Pada Tahap Mana Kita Harus Memanajemen Sebuah Konflik Supaya Tidak Menyimpulkan Atau Menghapus Kekerasan Baik Verbal Maupun Fisik Nah PowerPoint Tadi Berasal Dari Bapan Of Riususan Nah Itu Aja Pertemuan Singkat Kali Ini Tentang Konflik Mohon maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Yang Kurang Beberapa Hari Lagi Selamat Hari Naya Idul Fitri Mohon maaf Layat Dan Batin Tetap Stay Healthy Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Maturnuhun